Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Presiden Direktur Kooperasi BMI dalam karyanya yang berjudul Kooperasi Indonesia, menceritakan perjalanan panjang membangun peradaban baru Kooperasi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhur berdirinya kooperasi beserta cara pandang, manajemen, kebiasaan serta budaya berkooperasi dalam arti luas. Karya yang luar biasa ini akan dibawakan oleh seorang penyair yang luar biasa dan terkenal dengan karyanya yang berjudul Mataluka Sengkonkarta. Untuk itu mari kita sambut Peri Sandi Kooperasi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Pembacaan ini didedikasikan untuk para anggota dan para pengelola. Karya Komarudin Batibara S.E.M.E. Engkau dilahirkan dari sebuah penelitian atas nama keyakinan yang perlu pembuktian. Institut Pertanian Bobor dan Pemda Tangerang selaku bidang. Kami perjuangkan hingga sekarang untuk jadi yang terdepan. Jalanmu sangatlah berleku, penuh air mata dan cerita bilu. Tapi itu masa lalu, tak usah jadi sembilu. Kini engkau sudah dewasa dan berkelana ke pelosok desa hadir untuk menabar asa lebih bermakna. Dulu, LKM, kini kau jadi kooperasi. Kooperasi yang lebih spesifik dengan kreatifitas dan inovasi. Berjalan, tiada henti. Untuk membangun negeri, jadilah kooperasi yang sebenar-benarnya kooperasi. Engkau lahirkan model BMT syarikat berupa sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan investasi Demi mewujudkan lima pilar pembangunan bercamaat. Untuk menggerakkan ekonomi, pendidikan, kesehatan sosial, dan spiritual yang membumi. Gotong royong dan kekeluargaan adalah asasmu. Sukses bersama itu cita-citamu. Peduli sesama merupakan jati dirimu. Keuntungan dunia akhirat adalah tujuanmu. Inilah kooperasi BMI. Dengan semangat kepedulian, melayani. Dengan hati nurani, dengan semangat kebersamaan, memberikan pelayanan prima. Dengan semangat pengabdian, bergerak membangun bersama untuk kemandirian yang berkarakter dan bermartabat beranggaskan iman. Tepuk tangan. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Peri Sandi yang sudah membawakan karya yang luar biasa. Kooperasi Indonesia. Terima kasih.